Selin Evangelista beri syarat bagi Marshall Widianto. Selin Evangelista tetap beri syarat nikah untuk Marshall Widianto meski mengaku sudah jatuh cinta dengan sang komika. Sebab, beberapa waktu yang lalu Marshall mengaku memiliki niat untuk menikahi sang janda. Kalau mau, ya maulah pasti, tandas Marshall. Terlebih lelaki 25 tahun ini mengaku hubungan yang tengah dijalani oleh Selin bukan gimmick belaka. Karena memang yang kita jalanin ya benaran gitu, maksudnya nggak gimmick-gimmick kayak yang lain. Sejalannya aja, tambahnya. Akan tetapi, mantan istri Stefan William ini mengatakan Marshall harus mengambil hati anak-anaknya bila berniat mempersuntingnya sebagai seorang istri. Kan kamu kalau mau ngedeketin Cel harus bisa ngedeketin anak-anak, ujar Selin Evangelista dikutip di Instagram Story, Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022. Sayangnya, usaha Marshall Widianto dalam mendekati anak-anak Selin tak berjalan mulus. Bahkan ia juga mendapatkan penolakan ketika mengajak bermain. Play Gokar with me, tutur Marshall pada anak Selin, yakni Lucio. Gokar, you big boy, sahut Lucio. Yes, I'm boy too. What? Kamu kira aku cewek? Jawab Marshall lagi. Tak hanya menolak bermain. Bocah tersebut juga rupanya menolak memanggil sang komika dengan sebutan Daddy. Cio mau panggil dia Daddy gak? Tanya Selin. Lucio kemudian memberikan penolakan melalui pertanda gelengan kepala. Hal yang sama pun terjadi pada anak Selin Evangelista yang lain, Koa. Sama seperti Lucio, Koa juga menolak memanggil komika jebolan stand-up komedi tersebut sebagai pengganti Stefan William. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!